Intro Hey, sahabat kece dan badminton lovers Gregoria Mariska Tunjung pastikan diri lolos ke babak perempat final setelah unggulan pertama tersebut kembali meraih kemenangan kedua di babak penyisihan Mola TV PBSI Home Tournament Gregoria sukses mengalahkan Siti Sarah Azahrah 2112-2111 Iya, Georgie tampak belum menemui lawan yang sepadan dan menyulitkan sepanjang babak penyisihan grup ini Sebelumnya, Georgie juga mengalahkan Bilkis Pratista 2 set langsung tadi pagi 217-2115 Iya, di pertandingan terakhir penyisihan grup sepertinya akan menjadi pertandingan yang paling menarik di grup M dimana Gregoria Mariska Tunjung akan menghadapi pemain muda yang cukup baik secara kualitas yaitu unggulan 5 Putri Kusuma Wardani dan pertandingan ini juga sekaligus menjadi penentuan juara grup setelah Putri Kusuma Wardani sukses mengalahkan Bilkis Pratista 2116-2111 kemenangan mereka berdua juga memupus harapan Siti Sarah Azahrah dan Bilkis Pratista untuk melaju ke babak perempat final besok sore setelah sama-sama mengantongi dua kali kekalahan Gregoria Mariska Tunjung menjadi atlet yang paling dijagokan untuk memenangkan ajang mulat TV PBSI Home Tournament Iya, di atas kertas pemain binaan klub Mutiara Kardinal Bandung ini memang memiliki peringkat terbaik di Indonesia yaitu peringkat 21 dunia namun Gregoria juga mewaspadai pemain-pemain muda yang bisa menjadi ancaman baginya Putri Kusuma Wardani, Saifi Rizka Nurhidayah, Esther Nurmitri Wardoyo dan Diretan Tunggal Putri Muda Pelatnas bisa saja membuat kejutan di home turnamen ini peluang untuk juara itu ada, tapi bukan berarti akan mudah karena yang lain pasti juga mau juara jadi saya anggap semua lawan itu berat kata Gregoria kepada badmintonindonesia.org pemain-pemain muda tampil lebih berani harusnya mereka bisa lebih lepas mainnya natri tulus dibanding dengan senior saya akan tetap mewaspadai mereka jelas Gregoria yang merupakan juara dunia junior Tunggal Putri tahun 2017 ya, Gregoria juga telah mempersiapkan diri sebaik mungkin sebelum Mola TV PBS Home Turnamen digelar persiapan yang dilakukan kurang lebih sama dengan persiapan jelan turnamen resmi ya, persiapannya banyak hampir mirip dengan persiapan ke turnamen biasa yang pasti mentalnya juga disiapkan karena ketemu teman-teman sendiri yang kurang lebih sama-sama tahu bagus dan kurangnya di mana tutur Gregoria selamat menikmati selamat menikmati